Kondisi tempat pembuangan akhir bujangga, Tanjung Redop Senin Siang dipantau langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Kabupaten Brau. Peninjauan tersebut menindak lanjuti keluhan warga terkait kondisi sampah yang menggunung. Kepala DLHK Brau, Mustakim Suharjana membenarkan jika kondisi TPA zona 1 masuk kategori darurat sampah. Langkah yang sudah diambil DLHK adalah menyiapkan areal TPA di zona 2. Pematangan lahan tersebut sudah dilakukan DLHK dengan menggandeng perusahaan swasta. Sementara zona 1 akan ditimbun dan akan diubah menjadi ruang terbuka hijau. Jadi ini sudah kondisinya darurat sampah yang di TPA ini. Karena kita lihat tumpukan sampah di belakang. Di belakang saya ini kan zona 1. Ini renggara sudah kita tutup. Kita tutup, tidak dipakai lagi. Kita akan buang sampah di zona 2. Dan ini kita persiapkan dengan cara swakulola. Masuk dari partisipasi perusahaan, kemudian kemarin partisipasi GJU untuk disambil kemarin. Untuk membuka zona 2. Dan nanti ke depannya zona 1 ini kita timbun untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Pengelola TPA Bujangga berharap pemindahan tempat pembuangan akhir ini dilakukan dengan segera. Karena lokasi penampungan sampah saat ini sudah tidak memungkinkan ditumpuki sampah-sampah baru. Ya sebenarnya kami sangat berharap dari pemerintah ada perhatian khusus lah. Sekarang ini kan sampah hampir-hampir sudah penuh. Kalau dilihat secara kasamata sudah menuh lubang. Bukan kami sudah semuanya membuang lubang baru. Cuma keadaan sampai sekarang sudah terpenuh. Tapi berharap dari perintah untuk membuatkan tempat pembuangan sampah yang baru. Meski lahan TPA zona 2 sudah disiapkan, namun DLHK masih terkendala dana. Dinas ini tidak memiliki anggaran cukup untuk memindahkan TPA tersebut. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau.